Hai we are starby get ready Halo semua kali ini kita mau banyak ngobrol-ngobrol nih jadi kita itu mau cerita-cerita dan kita mau sharing tentang apa sih yang starby rasain selama masa pandemi kayak gini karena sejujurnya masa pandemi ini tuh banyak merubah kayak kebiasaan kita ya kayak pola hidup kita juga berubah gitu dan kayak kepikiran juga masih kayak orang-orang dua sana pasti kayak terkena dampaknya juga gitu dampak besar juga dan kayak tapi nggak kerasa kalau menurut aku sih nggak kerasa ini udah mau ganti tahun gitu udah pastanya gitu terus ternyata udah setahun kayak lama banget ternyata iya kayak baru kemarin itu kita masih senang-senang keluar-keluan masih bisa menangkapitas normal gitu terus sekarang ya udah kayak gini nah kita para member starby juga pasti kena dampaknya gitu apalagi dalam aktivitas kita sehari-hari ya nggak sih iya nah makanya sekarang hari ini kita tuh mau cerita-cerita gitu sama berbagi pengalaman tentang efek pandemi ke starby itu loh iya waktu pertama kali ada pandemi aku sebenernya nggak terlalu gimana khawatir sih karena nggak kepikiran bakal se-separah ini sampai sekarang ini kondisinya dan waktu itu kan masih sekolah juga kan keadaannya jadi kayak masih nggak terlalu yang gimana gitu cuman kayak makin lama makin makin sedih karena kan aku tuh kelas tiga kan dan aku tahu ada pandemi gini jadi sekolah itu terhambat gitu pelajarannya terhambat terus acara terhambat juga dan yang paling sedih waktu aku nggak jadi wisuda jadi kayak nggak ada momen penting gitu jadi harus terhambat semua itu sedih sih pasti kaget sih ya nggak sih pasti semua orang kaget aku kaget karena kan tiba-tiba disuruh pada diem di rumah gitu sebisa mungkin nggak boleh keluar terus pokoknya paling kaget itu pas awal ada Corona di Indonesia sih itu udah cipta parah pertama kan kayak oh itu dari Cina lah jauh gitu terus tiba-tiba disayangkan sekali yang bikin Indonesia gitu jadi ya gimana ya pas pertama tuh kalau aku aku tuh langsung deg-degan karena dari pertama aku dengar pandemi ini tuh udah kayak ini kayaknya masalah yang serius deh dan maksudnya kalau kalau nggak diandarin dengan bener tuh ini bisa bisa jadi hal yang besar dan nyata bener aja jadi dari awal tuh aku emang udah was-was terus emang udah apa ya kayak kaget dan masih nggak percaya gitu kayak tadinya ya kita masih baik-baik aja masih sekolah masih gini tiba-tiba ada apa nih tiba-tiba dampak muruknya pasti nggak cuman ke anak-anak sekolah aja yang tadi cuman kayak ke pedagang-pedagang juga tuh kayak kasihan aja gitu mereka kayak jadi bisnisnya pasti terhambat juga terus emm pasti semuanya itu merembet sih semuanya jadi kayak nggak bisa kerja dengan normal makannya ada work from home gitu kan terus emm ya nggak bisa normal aja gitu jadi ekonomi juga jadi kacau gitu loh jadi pada susah cari uang kayak gitu eh yang pasti kegiatan aku jadi semuanya tuh terhambat kayak misalnya eh dulu juga aku masih sekolah kan jadi kalau pas sekolah tuh jadi ya nggak bisa face to face sama guru juga jadi lebih belajarnya itu kayak jadi lebih nggak enak terus apalagi aku juga sama Starby kita yang misalnya tadi ada kegiatan mau kesini kesini jadi nggak bisa gitu loh jadi lebih kearah ya kita jadi nggak kayak nggak kayak biasanya jadi kita lebih diam di rumah semuanya tuh online jadi HP up segalanya gitu buat aku sih jadi aku nggak bisa ngomongin sama temen-temen kemana-mana lo boleh karena pagi waktu awal-awal banget tuh udah udah dikepung banget sekolah juga lo bisa ke temen-temen-temen sekolah juga harus di online gitu kayak nggak masuk gitu belajarin detek otak dampak buruk buat aku sih karena aku sama Starby juga kita tuh biasanya kumpul latihan bareng konten dan lain-lain terpaksa harus berhenti dulu dari awal Maret pertama sama ada Corona yang sampai banyak banget gitu terus ya jadi nggak bisa kumpul sama temen-temen lagi pulang sekolah biasanya kan langsung main nongkrong dimana makan barang kayak gitu udah nggak bisa lagi sih jadi kayak ngerasa sepi aja yang paling aku rinduin sih pasti sekolah ya karena kan banyak temen-temen aku juga disana yang biasanya dibangunin pagi buat sekolah pergi ke sekolah gitu kan biasanya dibangunin sama mamah juga bangun-bangun sekarang ya udah nggak kayak gitu lagi gitu loh sekolah online juga nggak akan sebagi kayak sekolah biasanya dan kalo di sekolah tuh biasanya ngajak temen-temen ke kantin rame-rame nggak tiba jual olahraga bareng kayak gitu deh gibah-gibah gitu kan terus aku juga paling kangen tuh kalo pergi sama Starby kemana-mana tuh masih bisa bebas gitu loh sekarang udah ya harus bener-bener jaga kebersihan aja aku kangen itu sih paling kangen sama temen-temen itu iya nongkrong terus jalan-jalan bisa jalan-jalan keluar kota bisa keluar jadi maksudnya bisa berwisata gitu paling wisata sekarang mau jalan-jalan keluar kota keluar provinsi aja tuh susah gitu kan apalagi sekarang mau nongkrong sama temen aja suka ribut gitu kalau aku pribadi yang hal yang paling aku rindu itu waktu main sama temen-temen karena jadi susah banget gitu loh main sama temen-temen kayak pergi nongkrong kayak gitu tuh kayak mereka juga jarang banget dibolehinkan karena takut kena covid atau gimana orang tuanya tuh jadi pada terlalu ngekam gitu terlalu yang paling penting juga nonton bioskop karena udah pandemi gini gak mungkin gitu nonton bioskop kan susah banget kayak takut juga gitu ketulangkan orang-orang gitu terus kangen sekolah kangen kegiatan sekolah jadi gak bisa sekolah dengan biasa gitu jadi harus kayak buka laptop buka HP dulu baru bisa sekolah kayak gitu sih banyak sih pastinya kayak pertama sama temen-temen itu kalau dulu kan sering main terus ketemu ketawa-ketawa itu kangen banget terus sama keluarga juga suka jalan-jalan apalagi aku itu suka banget main game arcade dulu tuh kayak aku suka banget main game mobil-mobilan terus sekarang kayak kalau aku main game mobil-mobilan cuma bisa di HP kayak gak ada sensasinya gitu bosen banget kalau buat aku perasanya lebih kayak sebenernya biasa aja sih cuman kayak lebih harus waspada aja gitu kan lebih jaga kalah bersihan gitu kalau mental kayak lebih ke mental sangat perasaan ya kayak lebih ketakut gitu loh jadi harus lebih ngejaga kesehatan banget terus kan kalau masih muda kan masih kuat ya masih imunnya masih kuat aku tuh lebih takut kayak ke orang tua gitu loh apalagi orang tua dirumah gitu kan kalau misalnya kita abis pergi-pergi keluar kayak takut banget ngebawa virus karena orang tua itu katanya lebih gampang banget ketular gitu kan jadi kayak jangan egois aja lebih kayak gak boleh bikin diri sendiri perasaan kayak sedih sih sebenernya cuman ya jadi kayak ngebangun buat kita hidup sehat aja gitu biasa aja pastinya sekarang tuh jadi lebih hati-hati gitu lebih was-was terus kalau ada apa-apa tuh jadi apa ya kalau dulu kan lebih cuek kayak gak terlalu kepikiran lah kalau ada kalau pergi ngapa-ngapain terus sekarang tuh jadi mau pergi aja kayak kayak oh iya nanti aku gak boleh ini gak boleh ini gak boleh ini kayak jadi sebenernya ada beban tersendiri tapi di saat yang sama ya kita juga harus aku juga harus keluar gitu aku juga harus melakukan kegiatan aku jadi lebih ke arah jadi ada pikiran aja gitu kalau kemana-mana gitu sih gimana cara aku ngadapinnya ya mau gak mau hidup harus dijalankan harus dihadapin jadi gak mungkin kayak kita nge-stuck gara-gara kayak gini kita jadi kayak malas-malesan gitu gak sih jadi kayak tetap maju tetap ikutin protokol yang ada tetap jaga kesehatan tetap jaga kalau hidup juga jadi ya tetap kayak biasa aja cuman beda caranya aja gitu loh ya itu tuh maksudnya jadi lebih mikir sih kemana-mana harus jaga kebersihan ya gitu aja sih gimana ya kayak karena kan emang harus juga gitu emang harus dihadapin mau gak mau jadi kayak sekarang tuh jadi lebih lebih hati-hati aja sih kayak kitanya tuh harus lebih was-was terus kalau ada apa-apa tuh harus ya misalnya kita kemana-mana juga kan harus pake masker hand sanitizer jadi pokoknya harus ngikutin protokol aja sih sama ya jaga jarak sama orang-orang ya kalau aku kayak kan sekolah aja sekarang jadi online terus bikin konten-konten buat Starby juga jadi online gitu terus buat sekarang ya paling sering cuci tangan pake hand sanitizer pake masker kemana-mana dan jaga jarak gitu ya menurut aku sih walaupun lagi pandemi ataupun harus kayak cuman di rumah doang gak boleh jadi gak produktif itu tetap ngelakuin hal-hal yang bisa aku lakuin di rumah misalnya kayak latihan-latihan gitu di rumah terus kayak ngambil kelas dance online gitu jadi maksudnya tetap harus produktif aja gitu gak boleh langsung tiba-tiba kalau buat aku sih pertama pasti Starby karena aku juga punya cita-cita punya mimpi bareng Starby yang emang harus dilaksanain gitu walaupun kayak sekarang juga lagi pandemi kayak gini tapi aku mau maju gitu jadi mau gak mau aku harus lupain kayak rasa-rasa yang tadinya aku kayak takut banget buat keluar gala macem tapi dengan ngikutin protokol dan masih apa ya akunya juga ngelakuin hati-hati pasti kan aman juga jadi ya aku memberanikan diri aja gitu karena kan sekarang kondisinya udah beda ya jadi aku tetep ngikutin protokol kesehatan pakai masker hand sanitizer pulang dari mana-mana langsung mandi ya tersemangat jujur ya aku tuh kayak orang yang gak bisa diem banget gitu di rumah jadi kayak kalau misalnya harus diem terus di rumah aku bakalan bosen banget gitu jadi aku pasti harus mencari kegiatan agar tidak membuat jadi aku bosen gitu terus kan apalagi aku ada di grup Starby kan jadi aku tuh kayak punya mimpi gitu pasti kayak pengen Starby sukses nanti kedepannya tapi kan kalau kayak gitu mungkin kan kalian ngelas-ngelasan jadi tetep harus berkonten tetep harus mikirin ih harus sukses nih gimana caranya walaupun di keadaan kayak gini kita harus tetep aktif tapi harus tetep juga jaga kesehatan kayak gitu-gitu mimpinya jadi buat kalian para Skybie atau orang-orang lainnya juga kata aku kalian tetep jaga kesehatan terus kalau misalnya kalian memang harus keluar keluar kalau misalnya memang ada kepentingan aja jangan kayak egois kalau misalnya mau main gitu jangan dulu deh kayak lebih lebih cepet pulih keadaannya kalian malah bisa main gitu kalau misalnya kalian main sekarang terus kayak virusin bertambah 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 kan kalian nanti malah kayak di rumah terus gitu kan gak mau kan jadi kalian kendingan keluar kalau misalnya ada keadaan penting terus tetep pakai masker tetep cuci tangan tetep juga jaga kebersihan lah pokoknya jangan jorok gitu ya buat kalian semua jangan lupa minum vitamin jaga kesehatan terus terus pokoknya kita pakai masker kemana-mana ya pokoknya dijaga kebersihan gitu oke terus sama dukung Starby dalam semua lagi pandemi kayak gini tetep dukung kita thank you ya pokoknya jangan putus asa tetep jaga kesehatan tetep ikutin protokol kesehatan juga ya ya intinya tetep sayang Starby gitu sih yang pasti buat Skybee dan semua yang nonton kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan minum vitamin tiap hari karena vitamin juga penting jangan lupa pakai masker kemana-mana terus kalau abis megang-megang sesuatu jangan lupa untuk membersihkan diri dan jaga jarak sama orang-orang pokoknya kalau misalnya kalian mau keluar itu ya jangan takut it's okay selama kalian nyiputin protokol kesehatan itu bakal baik-baik aja cuman ya kalian jangan lupa untuk hati-hati aja itu sih semangat semuanya kita pasti bisa melakukan ini bareng-bareng nah jadi itu tadi cerita kita selama masa pandemi ini semoga kalian semua tetep hidup sehat dan jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan yang udah ditetapkan oleh pemerintah nah jangan lupa juga buat kalian harus selalu jaga pola makan kalian udah gitu pola istirahat kalian terus jangan lupa buat selalu berolahraga agar supaya tubuh kalian tetep sehat dan imun kalian tetep bagus nah kalian juga tetep harus semangat nih walaupun menjalani masa-masa pandemi kayak gini kita juga tetep harus berdoa selalu berharap kalau misalnya cepat-cepat berlalu lah pandemi amin lah thank you juga buat kalian semua yang udah terus dukung kita yang udah setia sama kita jangan lupa buat komen kalian bisa komen apa aja dibawah atau kalian bisa nanya-nanya sama kita nanti bakal kita jawab jangan lupa juga buat like video ini karena kalau misalnya kita udah sampai 5.000 like kita bakalan live di IG kita untuk Q&A oke segitu aja video kita hari ini sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa juga kalian buat like comment dan subscribe dan share jangan lupa juga buat terus penmengin channel ini ya karena channel yang lama itu udah gak aktif lagi oke deh see you guys we are Starby get ready bye 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 selamat menikmati